Intro Inilah es cuing. Minuman tradisional dari Cirebon ini bisa ditemukan di pinggir jalan derajat kota Cirebon, Jawa Barat. Es cuing berbahan dasar sari daun cuing atau cincau yang sudah dibuat membentuk gel yang berwarna hijau. Cuing kemudian dicampur dengan bahan lain seperti santan, gula merah cair, parutan kelapa muda, serta bubur sum-sung, daun suji, dan pandan. Tak ketinggalan ditambahkan es yang sudah diserut. Segarnya minuman es cuing ini bisa dijadikan salah satu pilihan menu di bulan Ramadan. Enaknya enak banget, nggak bisa dibilangin. Pokoknya enak banget. Segar ya? Dari rasa cuingnya gimana? Rasa cuingnya tuh aksi di cuing gitu ya. Untuk satu porsi es cuing hanya dihargai 5.000 rupiah saja. Kalau dari Jakarta sih bilangnya cincau, kalau di Cirebon namanya cuing. Cuing ya? Bahannya apa aja sih mas? Dari daun sama air aja. Oh daunnya apa daunnya? Daun cuing, kalau kata orang Cirebon sih tetap kalau orang Jakarta apa lain kota bilangnya cincau. Oh gitu, selain itu campurannya apa lagi mas? Selain itu kita ada bubur sum-sum, ada cendol, ada kelapa muda. Oh gitu? Dicampur sama santan sama gula merah. Kalau di sini bedain santannya terlebih ketel daripada yang lain gitu. Untuk bulan puasa kayaknya cocok nih mas? Iya, cocok banget. Masih dari Jawa Barat, ada lagi nih yang seger-seger dari tanah pas Sundan. Namanya es goyobot. Yaitu es berbahan dasar sagu aren atau dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama aci kaung. Selain sagu aren, ada bahan pelengkap lain seperti potongan roti, gula cair, dan susu kental manis. Terakhir sebelum disajikan, bagian atas goyobot diberi es yang diserut. Meski berasal dari Garu, Jawa Barat, namun di kota Bandung ada pedagang goyobot yang sudah berjualan lebih dari 20 tahun. Dalam sehari, es goyobot kaki lima ini bisa terjual hingga 700 gelas. Dengan harga per gelas dibanderol 5.000 rupiah. Nah, jadi kira-kira Anda nanti mau berbuka puasa dengan es yang mana nih? Es cuing atau es goyobot? Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.